Intro Apakah Candi Borobuduru peninggalan umat Buda atau peninggalan umat Nabi Sulaiman? Halo Toppers! Seorang alih matematika Islam asal Indonesia, Kiai Haji Fahmi Basihamdi meyakini, jika Nabi Sulaiman atau Solomo Raja Israel meninggal di Indonesia, tepatnya di Borobudur, Jawa Tengah. Pernyataan mengejutkan itu bukan tanpa alasan. Sebab selama 33 tahun, Basia telah melakukan penelitian dan telah membukukan penemuannya. Buku berjudul Borobudur dan peninggalan Nabi itu bahkan telah dicetak beberapa kali. Menurut Basia, Nabi Sulaiman yang lahir sekitar 975-935 sebelum Masehi, tidak meninggal di Rahbaan, Baitul Magdis, Palestina, seperti yang diketahui oleh masyarakat umum saat ini, tetapi di puncak Borobudur. Mengapa kiam nomor 6 yang ada di Borobudur dibiarkan kosong tidak ada tamasilnya? Karena Nabi Sulaiman wafat di situ. Untuk menguatkan teorinya, Basia mengutip firman Allah yang berisi, Tadkala kami menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka atau jin setelah kematiannya itu, melainkan Rayap yang memakan tongkatnya. Dikatakannya Ibu Nabi Sulaiman atau Batsheba binti Eliam, janda uria orang het yang dinikahi Raja Daud ayah Sulaiman merupakan orang Jawa. Makanya Batsheba memberi nama anaknya Sulaiman yang artinya hamba yang baik. Nah, kira-kira kalau menurut Toppers sendiri gimana nih? Percaya nggak atas fenomena yang satu ini? Berikan komentar kalian ya Toppers! Terima kasih telah menonton!